PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pertama, disertasi seorang sarjana Denmark pada tahun 2001 yang menyatakan ada rasisme budaya yang meluas di Denmark yang ditujukan terutama pada muslim jauh sebelum peristiwa 11 September Kedua, laporan European Monitoring Center, EUMC, yang menempatkan Denmark pada urutan teratas daftar negara di mana terjadi peningkatan serangan rasial yang tiba-tiba terhadap minoritas Laporan tersebut menunjukkan banyak muslim Denmark mengalami kesulitan mendapatkan akses ke tempat-tempat umum seperti restoran dan klub, dan perempuan yang mengenakan jilbab ditolak oleh bus umum Menurut laporan terbaru dari Institute for Human Rights Denmark, dikutip dari republika.co.id 14 Agustus 2020 Seseorang dengan nama Timur Tengah lebih banyak memperoleh diskriminasi dibandingkan dengan seseorang yang memiliki nama Denmark Saya sudah tinggal di Denmark selama 24 tahun, dan sampai sekarang saya belum bisa mendapatkan keluarga negaraan Saya masih memakai paspor pengungsi, ini rasialis Kata Majid Isam, seperti dilansir oneeurope.info Saya, kata Majid Isam lagi, memiliki kerabat di Jerman, Perancis, Swedia, dan Inggris di mana mereka menjadi warga negara secara otomatis Setelah 4-5 tahun residensi Sebuah studi yang dilakukan oleh Majalah Mingguan, Manda Moran bekerja sama dengan Profesor Jorgen Gould setahun lalu mendapat hasil mengejutkan yaitu sebagian besar warga Denmark anti-Muslim Hasil survei ini agak menakutkan Kata Jorgen Gould, dikutip dari republika.co.id 11 Oktober 2020 Mengusir keberadaan muslim Kata Jorgen Bertentangan dengan konstitusi kebebasan beragama Fakta bahwa begitu banyak yang anti-Islam, menurut Jorgen hampir sepenuhnya merupakan kesalahan elit politik Lama-kelamaan, ini akan memicu masalah lainnya yang lebih besar dan sulit dihentikan Katanya mengingatkan Di Denmark, memang terdapat partai yang sangat anti-Islam Namanya Partai Stromkers Denmark Partai itu pernah melakukan pembakaran terhadap Al-Quran di kota Fredericia yang sebagian besar dihuni imigran Turki Menurut anggota Stromkers, aksi membakar Al-Quran dilakukan dengan sengaja untuk mengirim pesan politik Pesan tersebut adalah agama Islam dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Denmark Kebencian sebagian besar warga Denmark terhadap Islam bisa ditelusuri dari sejarah Di masa lalu, pada 1099 saat tentara Salib Kristen menaklukkan Yerusalem Sejumlah sumber dari berbagai biara yang ditempatkan di seluruh Denmark Semuanya dengan cermat mencatat peristiwa tersebut dalam sejarah mereka Dan selama abad berikutnya disebutkan partisipasi sejumlah tentara Salib Denmark serta Raja-Raja Denmark yang mengambil bagian dalam Perang Salib melawan Muslim Analisis khutbah abad pertengahan juga menunjukkan banyak orang Denmark mengenal Islam dan Muslim sebagai ancaman dunia Kristen Menurut Wikipedia, kini terdapat 320 ribu Muslim atau sekitar 5,5 persen dari 5,8 juta populasi Denmark Mereka mayoritas adalah imigran dari negara-negara Muslim seperti Turki, Pakistan, Bosnia, Irak, Somalia, dan Palestina Salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Denmark adalah Abdus Salam Madsen Ia adalah orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Denmark pada 1966 Pada tahun itu pula Masjid pertama di Denmark dibangun bernama Masjid Nusrod Jahan yang berlokasi di Viegora Saat ini terdapat kurang lebih 170 masjid di seluruh Denmark Setiap masjid biasanya didirikan oleh komunitas tertentu yang secara alamiah terbentuk berdasarkan latar belakang bangsa atau negara asal Selama berpuluh-puluh tahun Masjid di Denmark hanya menggunakan gedung biasa tanpa arsitektur dan ornamen yang khas Namun pada 2014 untuk pertama kalinya di Denmark berdiri masjid yang dilengkapi dengan menara Letaknya di ibu kota Denmark, Kopenhagen bernama Masjid Hamad bin Khalifa Civilization Center HKCC Tidak hanya masjid Di dalam kompleks seluas 6.700 meter persegi tersebut juga terdapat fasilitas publik seperti ruang pertemuan, teater mini, dan pusat kebugaran Masjid Hamad Berada di distrik Nurebu yang dikenal banyak dihuni oleh penduduk muslim Di area seluas 3,82 km persegi tersebut banyak terdapat tempat makan dan toko daging halal serta toko serba ada yang menjual berbagai produk asal Timur Tengah dan Asia Kita doakan Semoga ke depan Islam mampu memberi kebaikan kepada warga Denmark Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syekh Haryo Kurban tanpa batas Luaskan manfaat kurbanmu bersama BMH diantaranya melalui program Dapur Dadakan Jadikan kurban Anda semua lebih bermanfaat Karena daging yang diterima para santri dan masyarakat pedalaman tidak lagi dalam bentuk daging mentah Tapi olahan makanan yang siap santap Kapan lagi kita hadirkan kebahagiaan seperti ini untuk saudara kita yang membutuhkan? Yuk segera berkurban di BMH Kurbanmu bahagiakan santri dan masyarakat pedalaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.